Gelo, 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 gelo. Gelo, gelo, gelo. Truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Situ Bondo nyaris terjebur ke sungai di Desa Talkandang, Kecamatan Situ Bondo, pada Selasa, 21 Februari 2023. Beruntung truk syarat muatan sampah itu tidak langsung terjun ke sungai dan hanya terperosok di bibir pembatas sungai. Peristiwa itu bermula saat truk pengangkut sampah melaju dari utara dengan kecepatan sedang dan berpapasan dengan pengendara sepeda motor dari arah yang berlawanan. Sehingga truk yang dikemodikan miharjo itu berusaha menghindari pemotor. Namun karena terlalu ke kiri, akhirnya ban belakang truk terperosok di bibir pinggir sungai. Mendengar truk pengangkut sampah nyaris kecebur sungai, tim pembuang sampah mendatangi lokasi kejadian untuk membantu menaikan truk ke jalan asfal. Bahkan dua truk penggerek milik DLH diturunkan untuk membantu mengevakuasi atau menarik truk pengangkut sampah yang terperosok tersebut. Pengawas Angkutan Sampah DLH Situ Bondo, Ahmad Kusairi mengatakan, truk pengangkut sampah ini terperosok dan nyaris terjebur ke sungai karena berusaha menghindari pengendara motor yang melaju dari arah berlawanan. Menurutnya, truk pengangkut sampah ini baru selesai mengambil sampah di Desa Alas Malang dan akan mengambil sampah kembali di RSU Abdur Rahim Situ Bondo. Untungnya, truk pengangkut sampah tidak langsung terbalik dan terjun ke sungai, melainkan ban belakang yang terperosok. Cuma menghindari sepeda tadi, mbak. Menghindari sepeda terus? Ya, terperosok itu pas tadi. Terperosok ya. Tadi ada muatannya nggak ini truk? Ada, sampahnya. Makanya diimbal ke truk yang lain satu ini. Dadaan ini ya, dadaan hanya menghindari kendaraan terus terlalu mengambil ke kiri ya? Ya. Sehingga terperosok. Tadi ada 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 yang mana, pak? Tadang, Tadang. Tadang menuju ke rumah sakit umum, TPS rumah sakit umum. Yang mana, pak? Biasanya setiap hari memang langsung ini, pak? Tidak, lewatnya lewat Talos Malang. Kandiranya kan dicor. Jadi jalan untuk menuju ke TPS rumah sakit ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!